Intro Halo again ladies, welcome to ladies talk bersama dengan Gip White, Sakura and Pearl Dan tentunya masih barengan bersama aku, Adiba Natasha Hari ini kita akan membahas mengenai what is love language Tentunya dengan seorang yang sudah expert di bidangnya ya Sudah bersama aku, disini ada Shasha Hai Hai mbak, hai ladies Hai ladies Tentunya Shasha ini merupakan seorang influencer dan juga merupakan seorang mahasiswi ya Iya betul Masih kuliah Masih kuliah nih Lalu juga lagi internship Lagi internship Internship Di salah satu perusahaan e-commerce di Jakarta Terus lagi berjuang nih mau skripsi Oke lagi mau skripsian Lagi mau skripsian Sangat ya skripsinya ya Thank you Oke berarti banyak sekali ya kesibukannya di umur kamu yang masih muda ya Masih 21 tahun ya Tapi sudah sangat produktif ladies Luar biasa sekali Harus dong ya kan Harus ya Nah itu bagi-bagi waktunya gimana tuh? Harus kuliah, harus kerja, terus juga harus bikin konten kan, konten kelihatan juga Karena untungnya sih lagi COVID ya Jadi kalau kelas tuh online Dan sekarang karena aku lagi intern semester jadi gak ada kelas online Jadi fokusnya intern aja paling bikin laporan magang sama kerjaan-kerjaan dari perusahaannya Terus kalau sambil bikin konten sih bisa diselang-selang gitu sih Bisa diselang-seling ya Oke oke tapi masih ada waktu buat hangout sama temen-temen Tapi lagi pandemik ya Iya lagi pandemik Iya 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 Tapi aku kadang sih sesekali suka keluar Aku sama anaknya sekarang gak terlalu suka keluar rumah gitu Oke Gara-gara pandemik gak suka keluar rumah yang tadinya extrovert jadi introvert atau emang gak suka keluar rumah aja? Kayaknya tadinya extrovert jadi introvert deh Sama aku juga gitu loh Jadi nyaman loh di rumah Bener 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 Serius Dulu aku satu hari aja pengen seharian di rumah pasti sorenya tuh keluar Iya sama sekarang aku jadinya semuanya seharian aja di rumah Betul sama Sama banget kan Sama banget Oke berarti di tengah kesibukan Shasha yang cukup padat seperti ini Pastikan kadang-kadang kayak butuh tempat terakhir gak sih kayak Pengen curhat aduh hari ini aku capek banget tadi aku di kantor kayak gini bla 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 Punya supporting system gak sih? Punya dong pasti setiap orang tuh punya support system ya Iya Kalo aku support system yang pertama adalah keluarga Pasti orang tua terus adek aku, saudara-saudara aku Terus yang kedua ada pecer aku Mereka Faris Betul kayak Faris Belum aku tanya sudah disonding ya namanya ya Iya sudah disonding Dia tuh support aku banget sih Dulu jaman-jamannya belum covid Karena kan aku intern setahun kan kalo di kampus aku tuh setahun Jadi Dulu kalo abis pulang dari ngantor Pulang ngantor suka dijemput Terus kalo lagi ada acara-acara kayak gini Misalnya shooting atau foto shoot kayak gini Suka ditemani juga Oh oke 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 Terus kalo pasti sahabat sih Sahabat-sahabat aku support aku banget Oke berarti Kamu punya cukup banyak supporting system juga ya Iya yang bener Itu soalnya ngaruh banget gak sih Ketika kita lagi bekerja, lagi capek Kayak butuh tempat terakhir pengen curhat sih biasanya Iya pengen curhat, pengen disupport Pengen disayang-sayang Pengen manja-manja gitu kan Abis capek pulang kerja mau Kamu gimana hari ini Bener Tampak kita harus cerita duluan Iya bener Beritanya gitu Oke berarti sama Paris Udah berapa lama menjalani hubungannya? Udah 2,5 tahun Udah Udah 2,5 tahun? Cukup lama ya 2,5 tahun ya? Ya lumayan Ini temen kuliah juga? Temen kampus juga? Oh satu kampus Satu kampus cuma beda jurusan Beda jurusan Teknik industri Sebenarnya aku udah kasih tau kan Oke Berarti Satu kampus ya Bosan gak sih setiap hari ketemu mulu? Dulu bosen tapi sekarang enggak Oh gitu ya? Malah bisa gitu ya? Malah bisa gitu ya? Dari bosen ke nggak bosen Biasanya kan dari nggak bosen Bucin banget tuh Lama-lama jadi udah bosen Terus udah ada masa-masa senggang Lama-lama putus Biasanya kayak gitu Jangan sampe Jangan sampe ya? Aku nggak bosen sih Karena Ya ada aja gitu hal baru Kalo misalnya ketemu Apalagi lagi Covid gini kan? Ya tersapsa jadinya jarang ketemu Ya iya Tapi sekalian setemu jadi kangen gitu Hmm Oke oke Terus-terus kalo kayak Ups and down-nya Dalam suatu hubungan Itu pernah ngerasain apa aja sih sama pacar Sama Paris ya namanya tadi ya? Paris yang pasti Banyak sih Banyak juga pengalaman-pengalaman menarik Tapi salah satunya adalah Dia tuh orangnya nggak bisa banget surprise Oh gitu Aku ulang tahun Terus anniversary Itu dia selalu fail Pokoknya nggak pernah Nggak pernah Apa namanya nggak pernah berhasil Tapi Karena dia tuh terlalu cuek orangnya Jadi kayak Ya udah gitu Nggak peka gitu ya? Tapi nggak peka juga Aku kodein seribu kali Jadi nggak banget peka Berarti ini bukan tipikal orang yang kode Sementara kamu orangnya suka kode Kode Aku orangnya kelingi Dia orangnya sangat cuek Kayak lagi PMS juga nih Oh oke Ya pengen sih sesekali kayak Apa orang-orang gitu kan Dibawain martabak Atau yang manis-manis Aku kok ada nih Eh aku lagi PMS nih Pengen dibawain martabak Oh yaudah beli aja sendiri Terus dikirimin gue Kayak gitu loh Secuek itu ya? Secuek itu Tapi walaupun secuek itu Kalian bisa nyambung ya Uniknya ya? Jadi saling melengkapi gitu Oh bener-bener Saling melengkapi Secuek sama si klingi ini Dari situ juga aku belajar Oh jadi gue jadi cewek tuh Harus lebih independen gitu Betul Nggak apa-apa harus kode cowok Nggak apa-apa harus bergantung sama dia Iya Oke oke Tapi kalo misalkan pengennya di pasangan gitu tuh Ada hal-hal yang kamu lihat nggak sih? Kayak ada aspek-aspeknya mungkin Atau nggak mungkin Kan kita lagi mau ngebahas love of language nih ya kan? Atau mungkin love of language nya harus sama gitu? Nggak juga? Kalau aku sih nggak harus sama sih Nggak harus sama ya? Nah tapi karena kita lagi ngebahas love of language Itu love of language tuh apa sih? Terus istilahnya apa? Kita kasih tau ke ladies Sama mungkin ada aspek-aspeknya apa aja tuh? Oke ladies Kalau love language menurut aku Dari yang aku baca juga Love language tuh adalah bahasa cinta Oke Jadi yang dimana kita tuh mau ditreat seperti bahasa cinta yang kita maksud gitu Oke Nah love language tuh juga ada beberapa tipe Kayak yang pertama tuh ada words of affirmation Oke Itu lebih kayak ke kata-kata Misalnya contohnya saying I love you Atau kayak as simple as good morning sayang Pokoknya yang sweet words gitu ke pasangan Atau nggak ke orang terdekat Terus ada juga physical touch Physical touch tuh juga bukan hanya hug or kiss aja Cuman kayak kita duduk sebelahan Ada kehadiran dia Quality time bareng gitu kan Yang penting kayak berbarengan aja Ya betul Dia kerja kita ngapain Dia ngapain kita ngapain gitu kan Yang penting ada dia gitu Terus ada quality time Quality time itu lebih ke misalnya kita bareng-bareng nih berdua Standing quality time bareng tanpa ada distraction Jadi tanpa ada main HP Atau nonton TV Oke Bener-bener fokus aja gitu Oke oke Terus ada juga receiving gift Receiving gift itu lebih ke ngasih hadiah Tapi sebenernya bukan seberapa besar nominalnya Harganya Lebih ke effortnya gitu loh Effort dia untuk mikir Untuk beli Iya nggak sih? Bener-bener Itu lebih ngehargain gitu Betul Bener-bener bukan ngeliat hadiahnya tapi ngeliat effortnya Terus ada juga acts of service Itu lebih ke misalnya Kita bantuin dia bikin tugas Terus masakin pacar Pacar aku suka dibikin copy Kayak gitu-gitu dia pokoknya ngebantuin gitu Iya 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 Itu juga kalo act of service pun yang diliat lagi-lagi effortnya juga Iya effortnya memang Effort dia untuk mikir untuk melakukan itu Untuk biar kita senang Kayak gitu Kalo tidak kemauan berarti emang dia juga sayang Ya kan dia juga pengen memanjakan kita Kayak gitu Apanya kalo misalkan emang basically Perempuan kan klingi ya Pasti suka banget diberi act of service Iya bener Ya kan Tapi kalo kita ngomongin masalah love of language Apakah setiap orang yang pengen berpasangan Atau mungkin lagi deket PDKT seperti itu Dia melihat love of language nya nggak sih? Apa itu harus sama gitu? Menurut aku sih nggak harus sama ya Kayak misalnya aku sama Faris Nggak sama aja tetap bisa ngejalanin hubungan Karena menurut aku yang penting kita sama-sama kompromi Dan sama-sama tau aja love language Pasangan satu sama lain tuh gimana Bener-bener Aku kan love language nya itu Sukanya words of affirmation Nah kalo dia itu act of service Jadi yaudah dia misalnya Sering ngomong-ngomong sweet words ke aku Dan aku sering bikin dia copy atau masak gitu-gitu Udah kayak wife materials gitu ya Iya nggak sih kalo act of service tuh kayak Kayak nge-serve gitu loh ya kan Ngebantuin Aku tuh aku nomor pertama tuh kayaknya itu Aku suka Kalau aku suka mager Itu ada tesnya juga sih Iya ada tesnya juga Terus juga kalo nggak salah tuh ada juga sih Tes yang penting juga ya Selain tes love of language tuh kayak 16% ladies itu juga penting tuh Itu juga penting ya Aku belum coba tes itu Aku akan coba tes itu Harus coba tes yang itu Tapi love of language itu juga berlaku buat Ke temen-temen orang tua gitu Nggak sih atau cuman ke pacar aja Menurut aku berlaku untuk Orang-orang terdekat Untuk sahabat Untuk orang tua Jadi nggak Pasangan doang gitu Karena kan kita sama sahabat kita Sama orang tua kita Pasti kan kita Ngasih affirmation kan buat mereka gitu Betul Kayak misalnya Sahabat-sahabat aku tuh Mereka paling suka Act of service Iya Mereka banget dibantuin bikin tugas Atau nggak Dibantuin Ngeberesin kosan Sebala macem Orang tua juga tuh Act of service Words of affirmation Kita ngomong Aku sayang sama papa Kan kayak gitu Atau nggak Eh lo cantik deh Sama perempuan apa lagi kan Betul Kita harus support each other love ladies Ya inget ya Kalo perempuan biasanya emang kayak gitu ya Iya Kayak bawa sendiri kan Eh gila lo cantik banget Iya enggak enggak cantikan lo Gue cantikan lo Gak kelebar Gak ada selesainya Gak ada selesainya Semua cewek tuh cantik Betul Semua perempuan tuh cantik Tergantung dari perempuannya Mau menonjolkan sisi kecantikan yang mana Betul Kecantiknya pasti beda-beda ya guys Betul setuju banget Oke berarti jadi emang love of language ini Gak cuman ke pacar aja Tapi ke sahabat pun bisa Nah kalo untuk bersahabat Itu biasanya Harus sama juga nggak sih love of language nya Atau mungkin bisa yang berbeda-beda juga Layaknya ke pasangan Bisa beda juga sih Karena kalo misalnya Aku sama sahabat aku tuh beda Sahabat aku tuh ada juga yang suka quality time Jadi kalo misalnya kita lagi bareng-bareng nih ngumpul Gak suka ada yang main HP Oh jadi kita hargain Ada juga sahabat aku tipenya yang Suka dipuji-puji Yang words of affirmation Kayak orang tua juga kan Ada yang suka Banyak gak sih orang tua yang Misalnya lagi sama anak Gak suka anaknya main HP Bener-bener quality time aja Gak ada distraction apapun Words of affirmation Juga kan kayak biasanya orang tua kayak gitu Betul-betul-betul Betul-betul Setuju banget sih Apalagi yang namanya orang tua kan Kayak semakin tua pengen semakin Iya semakin disayang sama anak-anaknya Bener banget Oke Selain melakukan kebiasaan yang Shasya lakuin Untuk pasangan dan juga orang terdekat Kira-kira ada lagi gak sih hal kecil Yang menurut Shasya tuh perlu banget diperhatikan gitu Menurut aku Hal kecil yang wajib kita perhatiin itu adalah Kebersihan sih Kebersihan dan wangi Bukan untuk orang lain aja Tapi untuk diri sendiri Kalau misalnya kita gak bersih gitu Pasti diri sendiri rasanya kayak lengket Ya enak kan Kontornya nyaman gitu ya Nah makanya lagi aku tuh selalu pakai Give White Sakura & Pearl Oke aku setuju banget sih Karena ketika kita jadi wangi gitu ya Bersih Enak kan Apalagi yang aku suka dari Give itu Dia tuh wanginya tahan banget seharian Jadi aku kadang kalau lupa pakai parfum ke kampus Terus buru-buru nih Kan abis kelas biasanya ketemu Ice juga kan Jadi panggilan nefaris itu Ice Aku ketemu dia Kadang kalau lupa pakai parfum Jadi gak panik Karena aku udah pakai gift Karena gift tuh wangi banget Iya Karena juga ada ekstrak-ekstrak sakuranya Yang bikin dia lebih harum lagi Ya betul banget Apalagi tahan lama juga ya harumnya ya Itu jadi halus gitu loh Kan kalau misalnya dipegang sama Ice Oh halus gitu Ya kan Lalu juga bisa bikin kulit lebih cerah juga Betul Betul Pokoknya bagus banget ya Bagus banget Syah Dalam suatu hubungan Itu kayak pasti pernah ada gak sih Kayak perbedaan pendapat gitu kan Terus kalau misalkan kamu sendiri Gimana cara mengatasi perbedaan pendapat Atau kayak miscommunication sama pasangan kamu Perbedaan pendapat tuh pasti sering banget ya Kita sama keluarga kita Mbak adik kita Sama ibu kita sendiri pun aja Dua orang berbeda Betul Dua isi kepala yang berbeda Gimana kalau pasangan Pasangan tuh hitungannya masih orang lain gak sih Iya As long belum married ya Kalau misalkan pasangan Mas kasih orang lain Nah kalau cara aku ya Menelidis Cara aku Itu yang pertama kita tuh harus mikir Kalau kita mau di treat kayak A Kita mau di ngertiin Ya kita harus ngertiin pasangan kita juga Betul Karena kita gak bisa Mentang-mentang cewek nih Oh gue pikir tentang cewek nih Dia harus ngertiin gue Dia harus Gue ngambek Dia harus begini 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 Setuju banget Ada sih pikiran cowok tuh juga mau digituin Jadi misalnya cowok kita nih Kita kan sebagai cewek Biasanya maunya disamperin terus Bener Nah kadang tuh Laki-laki Itu juga Maunya dilakuin hal yang sama Misalnya gue disamperin ke rumah Itu juga pengen Iya 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 Jadi kita harus sama Balance gitu ya Gading namanya perempuan Harusnya kayak gini Laki-laki harusnya kayak gini Itu balance aja gitu Karena menurut aku kalau dihubungan itu Dua-duanya harus sama-sama Bener Sama-sama happy Bener Sama-sama ngertiin Sama-sama balance gitu ya Sama-sama berjuang juga Sama-sama berjuang Jangan cowoknya aja yang berjuang Bener Ketua juga harus terjuang Setuju Kan hubungan tuh berdua loh Lagi bukan sendiri Setuju banget sih Apalagi tadi bener banget yang kamu bilang ya Sama adik aja tuh kadang-kadang masih suka berantem Ya kita udah dari kecil bareng-barengnya Gimana kalau sama pasangan yang Kita baru kenal dua setengah tahun Atau mungkin kita baru kenal di masa Kita yang sekarang ya kan Kayak di masa kuliah Karena kamu udah dua setengah tahun kan Gitu Kayak menyatukan dua kepala jadi satu tuh emang Gak semudah itu Gitu Pasti kayak butuh perjuangan banget ya Yang penting sabar ngertiin aja gitu sih Dan makin lama tuh pasti kita makin tau kan Dia sifat asnya gimana Iya Kayak gitu sih Oke Kayak makin kelihatan sikap aslinya gimana Yang penting tuh kayak bisa menyesuaikan diri gitu gak sih Hmm Oke Lagian mikir aja Kalo misalnya kita bisa nerima dia Iya Dan dia juga bisa nerima kita Belum tentu ada orang lain yang bisa nerima kita Kayak dia yang nerima kita Betul Bener banget Itu sih makanya balik lagi Jangan nyari yang sempurna ya Bener Karena gak bakal ada yang sempurna loh lagi Bener Karena banyak banget temen-temen aku yang Kayak sampe sekarang tuh kayak masih belum punya pacar Karena gue munyeng kayak gini Gue munyeng A Gue munyeng B, C, D, E, F, G Itu mah susah dari ini Susah ya? Gak banget dapet ya Adanya dapet satu yaudah kita bareng-bareng gitu Betul Dapet satu Tandang api Bener banget Dibentuk bareng-bareng pengennya ke arahnya kayak gimana Maksudnya gak harus serius ya Ya kan? Lagian aku juga mau kasih tau nih Kalo misalnya Kita nih pengen banget nih cowok yang kayak pasangan ini nih Liat di Instagram Itu belum tentu loh sebahagia itu lah aslinya Bener banget Ya kan? Karena lagi-lagi yang ditampilin di Instagram Hanya sebuah keceriaan Iya, keceriaan Kehapnya kita gak akan pernah tau Di balik social media itu akan seperti apa Tuh banget Oke Ngomong-ngomong di era seperti sekarang ini Kan dapet dibilang lumayan banyak ya Perempuan di luar sana yang pengen kayak Showing love to the world Seperti ingin pasangan foto Pengen foto bareng sama pasangan Di media sosial gitu kan Terus juga kayak salingin lain pasangan ke lingkungan temen-temen Bahkan sampai keluarga ya Nah, terkadang pikiran laki-laki ini beda Kayak misalkan Ngapain sih buat apa gitu Nah, kalo Syahsyah sendiri Tipe yang seperti apa sih Dan gimana cara Syahsyah menanggapi hal tersebut Jujur, dulu tuh Awal-awal pacaran Aku tuh tipe yang Aduh gue harus expose semua Saya ketemu setiap hari nih di kampus Makan baru gue harus update di Instagram Semua harus tau nih Pokoknya gue gak cowok gue lagi makan That's why kamu content creator ya Iya, karena gak semua update loh ladies Tapi makin kesini Cowok aku tuh juga jadi risih Dia ngomong kayak Gak semua tuh harus di update Gak semua tuh harus Semua orang tau Terus aku juga baca-baca Katanya kalo kita date in private itu Jauh lebih happy Daripada kita harus Unggar semuanya ke social media Yang penting Ya lu udah temen-temen tau Keluarga udah tau juga Dan jadinya makin kesini Aku udah jarang update Misalnya aku ketemu setiap hari Di salpacar aku Yang dunia setiap hari update Sekarang jadinya Ya paling sekali Doang Yang kedua kali Karena dia juga udah mulai gak suka Aku pun juga jadi mulai Gue ngapain update Gue mau nunjukin ke siapa juga Yang penting gue seneng Ya kan Betul banget Bila kita bahagia cuma di kamera doang Bener-bener Bener-bener Kayak kita menyuap ego netizen gitu ya Iya Sebenernya kita Yaudah gak usah tau banyak diexpose Tapi kita bahagia Karena banyak temen-temen aku Yang mereka pacaran Sampai bertahun-tahun Bahkan sama nikah juga Itu karena Jarang Diexpose Karena katanya social media itu Malah Menimbulin banyak masalah Di pas aku Di relationship Oke Cowoknya apa tuh masalah-masalah Yang bisa Tertimbul dari Tambahnya ya Misalnya nih Kita orangnya cemburuan Aku nih orang cemburuan Tapi gak cemburuan sekarang Tapi akuariusnya emang cemburuan ya? Iya Kamu cemburuan gak? Biasa aja sih Biasa aja Jadi misalnya nih cowok kita Gak sengaja nih Diexpose ada cewek Terus kita ngeliat nih Kadahal dia emang Lagi ngeliat-liat aja Iya Padahal Nah gitu-gitulah Jadi menimbulkan masalah Oke 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 Tapi banyak juga sih Kayaknya temen-temen aku Yang suka cemburuan gitu Dia akhirnya di youtube instagram Oh iya Iya Cuman dia masih belum toxic sih Kan kayak Cemburu itu tuh wajar ya Kalo seorang pacar ya Kecuali kalo yang cemburu ininya udah Berlebihan Temennya gak siapa di eksplor langsung di report Itu Biar gak bisa ngeliat lagi Nah itu menurut aku toxic Itu udah annoying ya? Hmm annoying banget Oke tapi Kamu pernah gak sih ada Dalam masa-masa yang seperti itu? Cemburuan Pasti Aku mah pernah banget gitu Kalau pacaran aku cemburan banget Bahkan sampai sekarang masih cemburan Tapi gak Udah mendingan ya? Oke berarti hubungan kamu bisa dibilang gross juga ya Iya Berkembang dan ke arah yang lebih baik juga gitu ya Ya alhamdulillah Karena akunya juga mikir Dia juga gak selalu aku pelan-pelan Kayak gini tuh gak baik Ini tuh toxic segala macem Kayak gitu Tadi kalo orang Aku juga mikir sih Kalo orang misalnya udah lebih serius Itu pasti hal-hal kesil kayak gitu Udah gak dipikirin lagi gak sih? Betul banget Ada hal yang lebih penting gak sih yang harus dipikirin? Bener Ada hal yang lebih penting yang harus dipikirin Setuju banget sih Iya kan? Gif White Skincare Body Wash Sakura Pearl Creamy Foam Creamy Foam, Slowwood Swipe Ladies udah banyak banget Question yang masuk di Instagram story kita Ini udah kita kumpulin udah kita pilih Question yang paling menarik Yang akan dijawab sama Shasha hari ini Atau Banyak banget ini aku udah pilih 5 Yang paling penting nih Oke Untuk question yang pertama Ini ada yang bertanya Katanya Kira-kira bisa tetep berhubungan gak sih Kalo pasangan kita beda love of language dari kita? Tadi udah sempet kita bahas ya Tapi gak apa kita highlight lagi aja Silahkan Kalo menurut aku ya ladies Kalo beda love language itu bisa banget berhubungan Karena orang yang beda sifat aja yang gak cocok aja bisa Gimana love language Itu mah matter of kita mengenal pasangan kita lebih jauh lagi aja Yang penting kita berdua sama-sama yang tadi aku bilang Kita harus sama-sama kompromi Misalnya dia Kayak aku sama pasangan aku Ais misalnya act of service aku words of affirmation Yaudah dia misalnya ke aku Ngasih saying sweet words dan aku Masakin dia segala macem gitu gitu Oke yang penting tadi kayak saling pengertian aja ya Saling pengertian Saling ngerti Oke pertanyaan yang kedua Ini ada yang bertanya Susah banget ngertiin pasangan padahal aku udah kasih semuanya Tapi kok gak pernah cukup buat dia? Nah itu dia Itu dia Ini bisa dibilang toxic gak sih? Enggak juga ya? Enggak juga sih Itu dia makanya Kadang itu kita Sebagai cewek nih misalnya Kita gak berusaha nih ngertiin dia Iya Tapi yang kita ngertiin itu justru bukan apa yang dia mau Misalnya nih cowok kita maunya A Kita udah ngertiin banget Tapi di hal yang Z Jadi beda kan Makanya kita harus mengenal pasangan kita jauh lebih baik lagi gitu Maunya apa Diomongin jangan yaudah ngertiin-ngertiin aja Tapi gak tau dia tuh sebenernya maunya apa Apalagi ini cewek kan Kamu mau nya apa sih udah ngambek duluan? Bener gak? Ya kan? Ya bener gak ladies? Biasanya kayak gitu kan Nah daripada kita ngambek Mending kita cari tau Kayak ngomongin baik-baik Sebenernya maunya apa Nah Jadi ada yang menemuin masalahnya apa Ya udah kita baru ngertiin Ya udah kita baru ngertiin Bener banget Kalau kayak gitu biasanya balik lagi ke komunikasi gak sih? Ya komunikasi tuh penting banget guys Communication is the key Betul banget Kayak kadang-kadang orang jarang kontek-kontekan Kalau kayak di umur-umur aku gini kan Kalau pacaran atau berhubungan udah jarang yang kontekan Keep in touch terus-terusan kan Kayak mungkin malam-malamnya teleponan Nah itu tuh kayak udah mengandalkan kepercayaan aja gitu Hari ini dia ngapain aja Gue percaya sama lo gitu Ya kan Oke Terus kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga Dari ladies Ini ada yang bertanya Apakah matre kalau love of language kita Receiving gift? Enggak dong Enggak dong ladies Jangan mikir kayak gitu Karena kalau menurut aku yang penting bukan seberapa harga barangnya Tapi gimana dia effort Effort untuk mikir Untuk cewek gue suka ini Effort dia untuk jalan Atau untuk scrolling di online shop Bener gak? Effort dia untuk mesen Itu yang harus kita pikirin loh Bukan masalah harganya Misalnya nih Kamu ngeliat temen kamu Dikasih barang sama cowoknya Ih matre banget nih beli ini Padahal mah sebenernya Diliatnya bukan barangnya Cuman effortnya dia untuk memberinya itu loh Yang kita hargai Bener gak sih? Bener 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 Terus kayak mungkin kadang-kadang Pasangannya abis kerja gitu ya Terus kayak gaji pertamanya beliin kita hadiah Iya itu kan lucu Iya karena gaji pertama gitu Atau mungkin abis ngasih nyokapnya juga Atau gak naktir deh Sekedar naktir makan di tempat yang kita suka Itu juga seneng banget Iya Betul banget Oke sekarang kita lanjut lagi ya Ke pertanyaan yang keempat dari Ladies Katanya nih ada yang bertanya Sama Shasha Pasanganku suka gak ada waktu Apakah itu bukan love? Jangan mikir kayak gitu lagi Ingat ya Jangan mikir kayak gitu Oke stick banget ya Iya dong Aku semakin hari tuh harus berusaha Semakin lebih baik Daripada hari sebelumnya Bener gak? Harusnya kayak gitu Tuh dicatat ya Ladies ya Karena menurut aku Kalau misalnya sebelum nikah Yang kita harus utamain itu Prioritasnya adalah Yang pertama itu Tuhan Pasti dong Yang kedua itu masa depan Yang ketiga keluarga baru kita Karena Misalnya masih pacaran Tapi prioritasnya udah kita Nanti dia gak maju-mahdu dong Masa mikirin kita mulu Setuju banget Jadi sebenernya itu matter of Prioritasnya aja gitu sih Oke mungkin itu bisa Tuhan gak ada waktu Cuman prioritasnya aja Dan kamu juga jangan Dia lagi kerja nih Terus kamu nuntut Eh kamu gak ada kabar Segala macam Yang kamu harus lihat juga Dia lagi berusaha Memperjuangkan masa depannya Yang nanti kan buat kamu juga Bener 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 Setuju banget sih Itu kayak balik lagi gak sih Kayak lihat love of language nya Dia tuh lebih Yang kemana gitu Mungkin dia bukan yang tipikal quality time Ya kan bisa jadi Mungkin dia tipicalnya yang X of service tiba-tiba Kepal ngapain Iya bener banget Setuju Oke pertanyaan terakhir Tips LDR dong dari Syahsyah Ada gak Untuk pejuang-pejuang LDR Yang lagi nonton kita Kali ini Nilai diri Penting banget ya Jujur sebelumnya aku belum pernah LDR Tapi aku ngeliat temen-temen aku Terus aku sering baca-baca buku Yang pertama tuh penting banget adalah Komunikasi Betul Communication is the key Parah Jangan sampai ada miskom Kalau misalnya Terjadi miskom Kamu langsung telepon Karena biasanya cewek nih Baru suka mengadakan skenario di otak sendiri Betul banget Tapi terus tiba-tiba bikin skenario Oh dia pasti lagi sama ini Lagi sama ini Dia kesini 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 Nah itu ilangin pikiran kayak gitu Terus ya udah langsung aja telepon Kamu dari mana Sama siapa Jadi jangan sampai Kamu ada miskom Yang membuat skenario di otak kamu Betul Karena skenario di otak itu paling jahat loh sebenernya Bener banget Pikiran kita tuh paling jahat sebenernya Bener 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 Terus yang kedua adalah Kepercayaan Trust Itu penting banget Apalagi aliran Ya gimana lagi kita jarang ketemu Ya kita harus percaya Dan karena Kepercayaan itu adalah fondasi sebuah hubungan Setuju Apalagi ada lagi Tips-tipsnya Menurut aku ya dua itu Komunikasi dan Trust Oke Komunikasi sama trust ya Itu emang penting banget Kayak balik lagi Kalo kata Chacha tadi Kalo misalkan Jangan Mikir negatif dulu gitu Kalo misalkan diangkat telepon Atau kayak gimana Langsung aja telepon Kamu lagi dimana Lagi ngapain sama siapa Lagian kita kan hidup nih Gak semuanya pasangan Kita juga pengen kehidupan sendiri Bisa aja kita lagi sama temen-temen kita Atau lagi ngerjain tugas Jadi jangan melulu Harus Dikabarin Bener setuju Mending percaya itu dia Komunikasi sama percaya Bener Apalagi kita udah bukan anak sekolahan lagi kan Iya betul banget Yang gak harus Memonitor terus Aku lagi disini Bener-bener Apalagi kalo misalkan Sudah masuk ke fase-fase Yang sudah bisa mencari uang sendiri Iya bener Ya kan Emang ada prioritas Yang harus diutamakan Iya betul Kalo prioritas kita pasangan doang Kita nanti gak maju-maju Bener Orang kalo misalnya udah nikah aja kan Gak melulu istrinya kan Pasti dia mikirin kerjaannya Untuk menghidupin dirinya Menghidupin keluarganya Iya Apalagi kalo masih pacaran ya Apalagi mas pacaran Mas pacaran udah penuntut mikirin dia mulu Malu maju-maju nanti Bener Bener Nah oke ladies Kalo pesan dari aku Untuk kalian yang masih mencari cinta Atau yang in relationship Untuk kalian yang masih mencari Pokoknya berusaha Untuk Mencintai diri kalian dulu Karena Mencintai diri kalian itu adalah Step pertama sebelum kalian In relationship with somebody else Kalo kalian yang udah Punya pasangan In relationship Kalian berusaha Untuk mencari tau lagi Lebih dalem Tenang pasangan kalian Kayak love language nya apa Atau apa yang dia mau Sebenernya itu apa Dan juga jangan Jangan berhenti juga Untuk mencintai diri kamu sendiri Walaupun kamu Udah punya pasangan Oke Bener aku setuju banget Kadang-kadang Saking perempuan Cintai sama laki-laki Dia tidak mencintai dirinya sendiri Iya betul Melupakan itu gitu kan Dan itu yang salah Jadinya Ada beberapa Kasus ya Yang aku suka baca Jadinya Cewek itu suka Merendahkan Fright nya gitu Jadi cinta itu sebenernya salah banget Cewek itu harus Perempuan itu harus Self love number one Betul Jangan sampe love is blind Iya betul Betul banget Oke ada lagi terakhir yang mau disampaikan ke ladies mungkin Yang penting kalian inget Self love number one Oke Self love is number one Ladies thank you for watching Tadi kita udah ngobrol-ngobrol bersama dengan Shasha Thank you so much for having me Sama-sama Walaupun bukan expert Tapi dapet insight Bener Dapet banget insight baru-baru mengenai relationship Thank you Shasha Thank you Dan buat ladies Jangan lupa untuk selalu tonton konten-konten kita sebelumnya Karena konten-konten sebelumnya juga banyak sekali menginspiratif Dan juga sangat informatif ya So stay tune Cuma di ladies love bersama dengan Give White, Sakura, and Pearl Bye